Halo sobat teknisi selamat berjumpa kembali hari ini ada konsumen dia mengirim spekker aktif tapi modulnya aja ya dikirim tidak dengan spekernya karena nanti kalau dia kirim utuh dia pengirimannya menjadi mahal jadi rata-rata yang service ya dia juga ngirim modulnya aja ke bagian nah ini adalah spekker aktif merk dari Merf B115D spekernya 15in dan kontrol volume megai nah menurut konsumennya kerusakannya itu mati hidup ini udah saya bongkar tidak saya perlihatkan bongkarnya ini udah saya bongkar ternyata setelah di cek secara fisik ditemukan kerusakannya yaitu ini kapasitor ini dia mengembung melendung bunting apalagi ya buncit jadi hanya sepele mudah-mudahan ini penyebabnya yang menyebabkan power supply switch ini dia mati hidup power amplifier ini menggunakan dua buah IC TDA ya ini 8954 untuk low-nya dan ini satu lagi ini untuk high-nya ini tegangannya perkiraan sekitar 30 sampai 35 volt CT oke oke lanjut saya akan mencoba mengganti elko ini kalau ini elko nya di lem lem karet ini dia guys 120 microfarad 25 volt jadi kalau dilihat dari pinggir nah dia bunting kembung oke lanjut kita cari penggantinya nah inilah penggantinya tapi sesuai dengan aslinya yang ini 25 volt ini 50 volt tapi nggak apa-apa panjangnya juga beda lanjut kita pasangkan sudah terpasang lanjut kita coba saya akan hubungkan dulu kabel powernya Oke ini power PLN udah tersambung kabel ke arah kontrolnya disambungkan kita colokkan kita menyalakan ternyata tidak berhasil sobat masih mati hidup berarti masih ada komponen lain yang rusak Oke kita matikan berarti tidak hanya elponnya saja yang rusak selanjutnya saya akan mengganti ini IC OBE ya di otaknya power supply switching saya akan coba mengganti ini saya sudah siapkan ini tipenya 1271 oke lanjut akan saya ganti kita bersihkan kita ganti yang baru selamat menikmati 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 oke ini sudah kita ganti lanjut kita kembali tes selamat menikmati kita pasang kita nyalakan nah oke guys oke guys normal ya tidak kedip-kedip lagi seperti tadi lalu kita pegang IC ini ini panas ini panas kedua isinya artinya dia sudah bekerja normal oke gak boleh lama-lama lanjut kita bungkus selamat menikmati oke guys sambil saya memasangkan kembali ke dalam box nya perangkatnya jadi saya menarik kesimpulan kerusakan mati hidup ini kali ini kerusakannya ada pada helco juga IC pada power supply oke sobat segitu aja untuk service kali ini jangan lupa di like sub dan share terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati